Dalam ayat yang lain, ini di surah Al-Isra'u ayat 64 Allah berfirman Wahi iblis dan bala tentaranya Tentara iblis siapa? Jin dan manusia Silahkan sesatkan semua manusia yang kamu mampu Dengan apa? Dengan suaramu Suara itu apa? Propaganda Kemudian apa? Silahkan kerahkan pasukan Pasukan penjalan kaki Dan pasukan berkuda Beri mereka angan-angan Tentang dunia Dan tidak ada Apa yang disampaikan oleh iblis Ketua itu semua adalah sendagur Atau tipu daya Lihat dalam surah Al-Arab Ayat 16, ayat 17 Jadi Allah berfirman Menceritakan Iblis berkata di hadapan Allah Jadi iblis itu proklamir Iblis mengatakan perseteruannya dengan manusia Wahai Rompok Dengan sebab engkau telah mencap aku adalah hamba yang burhaka Maka benar-benar aku akan menggelincirkan Aku akan menghalami Orang-orang yang berada di jalan yang lurus Aku akan datang dari depan Aku akan datang dari belakang Aku akan datang dari kanan Dan aku akan datang dari kiri Jadi setiap mu'min Itu sudah diselimuti syaiton Dan bala tentaranya untuk digelincirkan Fitnah Apa kata Ablo bin Abbas Ketika menafsirkan surah ini Syaiton datang dari depan Kata Ablo bin Abbas Bahwa iblis mengatakan Usyakiku an amri akhiratim Aku kata iblis Akan membuat ragu tentang akhirat Dan aku akan datang dari belakang apa Uzayyinu an amri duniahum Aku akan menghiasi manusia dengan urusan dunia Sehingga kita ini hubudunia Jadi cinta dunia dan takut mati Menjadi jaban Orang yang sibuk Jarang ke masjid Jarang paklim Digoda syaiton Datang dari kanan apa Usyabihu an amri dinihin Kata iblis syaiton Aku akan membuat ragu Tentang agama Ragu tentang hukum Allah Ragu tentang keautentikan hukum-hukum Allah Mereka bikin propaganda Kemudian datang dari kiri apa Uzyyinu an amri ma'asi Aku akan menghiasi tentang maksiat Jadi dalam sejumlah ayat ini Jamaah yang dimeliatkan Allah Ta'ala Bahwa iblis dan bala tentaranya Meliputi orang beriman Mereka akan datang dari berbagai pintu Mereka akan datang dari berbagai sisi Dalam kehidupan manusia Untuk digelincirkan Tidak taat kepada Allah Kufur kepada Allah